Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi untuk hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana cara mempergunakan BPJS kalau pengen mau lahiran di rumah sakit air langga jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di instagram atau di facebook dok kalau lahiran di air langga pakai BPJS boleh atau tidak jadi untuk info bahwa memang rumah sakit air langga sejak 1 Mei tahun ini memang sudah kerjasama dengan BPJS jadi otomatis kita sudah bisa menangani pasien-pasien BPJS jadi kalau dulu sebelum bulan ini banyak pasien saya yang sebenarnya peserta BPJS karena pengen lahiran didampingin suami kemudian ada dokumentasi dan pengen saya menangani jadi kebanyakan mereka melepaskan BPJSnya jadi pasien umum dan dilakukan persalinan di air langga dengan memakai umum Alhamdulillah sekarang memang kita sudah bekerjasama dengan BPJS jadi otomatis kalau punya kartu BPJS sudah bisa dipakai di rumah sakit air langga nah kalau pertanyaan mengenai prosedurnya seperti apa prosedur lahirannya tetap sama jadi yang namanya BPJS tetap harus ada rujukan dari BPJS jadi nggak bisa serta-merta langsung ke air langga kemudian melahiran normal tanpa rujukan pakai BPJS nggak bisa jadi tetap harus ada rujukan dari BPJS jadi BPJS itu vaskes pertama jadi ibu-ibu punya vaskesnya dimana puskesmas mana nanti minta rujukan dari puskesmas ditujukan ke rumah sakit air langga baru bisa ditangani di rumah sakit air langga nah apakah semua kasus bisa? tidak jadi prinsipnya kalau untuk pasien BPJS itu untuk kasus-kasus kehamilan normal persalinan normal tanpa risiko itu dilahirkan di BPK1 di puskesmas di bidan jadi kita di rumah sakit air langga hanya menangani kasus-kasus rujukan jadi kasus-kasus dengan penyulit jadi kalau nggak ada masalah kemudian normal-normal aja pengen ditolong di air langga nggak bisa ibu jadi khusus untuk pasien-pasien yang mempunyai penyulit jadi yang harus ada rujukannya yang bisa kita tangani kemudian menjawab juga pertanyaan dok saya kelas 3 BPJS bisa nggak sih dok didampingi dapat dokumentasi jadi untuk pasien BPJS kita tidak memandang kelas jadi kelas berapapun kalau yang lahiran di air langga ya tetap kalau mau didokumentasi ya bisa jadi dapat dokumentasi berupa video proses persalinannya dapat album persalinan jadi sama mau kelas berapapun tetap bisa dengan memakai BPJS tapi yang digratiskan adalah biaya persalinannya ditanggung BPJS tapi untuk dokumentasi ya tetap bayar sendiri BPJS nggak mungkin bayar dokumentasinya jadi kalau pengen dokumentasi akan ada charge khusus biaya khusus untuk pakai dokumentasi gitu sih ibu jadi intinya harus kalau pengen lahiran di air langga pertama harus ada rujukan dari PPK 1 yang kedua ada rujukan dari saya otomatis juga harus periksa di saya juga jadi nanti rujukan ada dua rujukan saya sama rujukan dari PPK 1 kemudian kasus-kasusnya adalah kasus-kasus yang memang kasus yang ditangani di rumah sakit jadi untuk persalinan-persalinan normal tanpa penyulit tidak kita layani di rumah sakit jadi ke PPK 1 atau ke bidan terdekat kemudian untuk dokumentasi bisa untuk semua kelas kelas 3 pun tetap boleh tetapi untuk khusus dokumentasi ini tidak ditanggung BPJS jadi memang harus bayar sendiri untuk biaya nanti coba tanyakan di rumah sakit air langga berapa paket dokumentasinya ada lagi enggak kira-kira rasanya itu sih jadi tetap bisa didampingin suami tetap dapat dokumentasinya tapi bagi yang pengen dokumentasi nah kalau misalnya seandainya dok saya mau ke air langga enggak pengen didokumentasi bisa enggak bisa saja tapi nanti yang ngerjakan dokter jaga jadi di air langga itu ada dokter jaga dokter spesialis juga dokter jaga jadi tergantung siapa dokter jaganya jadi khusus yang untuk dokumentasi saya ngerjakan sendiri karena dokumentasinya sudah tim khusus tapi kalau yang enggak pakai dokumentasi nanti dikerjakan oleh dokter jaga jadi siapapun yang nanti jaga beliau yang ngerjakan jadi enggak mesti sama saya semoga ada gambaran bu jadi sekarang kalau pengen didokan enggak harus jadi pasien umum jadi kalau ada kartu BPJS KIS juga boleh sama mau KIS mau BPJS boleh ketentuan seperti yang tadi semoga ada manfaat sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh